ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kita mulai untuk lanjutkan untuk manajemen analisis data untuk hari ini kita coba modeling data ya atau istilahnya mungkin kita nanti coba buat tabulasi dan juga manajemen data sebagai pengantar sebelum nanti masuk ke analisis yang pertama adalah kemarin kita sudah bicara basic dari R sendiri dan kita sudah simulasikan dan saya kira hari ini kita lebih banyak kita menggunakan karena kemarin kita sudah install kuarto ya ini ada dua apa namanya empat panel dan coba kita reduce dari dua panel biar kita lebih fokus nanti di editor dan juga konsolnya oke yang pertama adalah nanti kita lebih banyak menggunakan nanti kuarto dokumen jadi bukan R script tapi nanti di kuarto kita membuat manajemen dalam analisis kita jadi pastikan dulu sebelum kita mulai ini saya wanti-wanti sudah sampaikan ke teman-teman semua buka kembali proyek anda itu memastikan yang di sebelah kanan saya ini agar memang working directory kita atau WD kalau kita singkat ya working directory itu memang di folder MAD yang kita sudah buat di awal nah caranya tentu kita panggil dulu di apa namanya open file nah open file ini ada nanti di folder anda anda browse di MAD dan pastikan yang anda pilih itu adalah MAD yang extension belakangnya itu adalah project nah kalau ini sudah di apa di klik dan dibuat kemarin ini ini kita open nah jelas nanti kita pastikan adalah working directory kita posisinya di sebelah kanan ini ada gambar R ini logo alproject ini dan itu pasti MAD di tempat anda ini kebetulan saya di data dan MAD oke nah ini yang harus dipastikan dulu agar memang nanti tidak terjadi pasalahan nah sekiranya ini jangan di otak atik dan pastikan tentu biasanya di link konsolnya ini sudah jelas juga posisinya di mana working directory nya nah tentu juga file anda terus data juga sudah di copykan ke dalam file itu nah yang pertama kita lakukan untuk membuat project awal ini tentu kemarin basic R yang kedua itu adalah kita klik file disini nah kita membuat dokumen baru atau new file itu yang kemarin kita bicara R script yang sekarang adalah quarto document saya ulang lagi klik file new file di new file ini ada quarto dokumen nah kalau ada pertanyaan pak saya tidak ada quarto dokumen pasti jawabannya gampang anda belum menginstall quarto nya kalau belum ya ini kan sudah dijelaskan di awal pertemuan harus di install tiga itu R software R studio dan quarto nah ini kita klik quarto dokumen nah tampilannya seperti ini anda bisa lihat nah disini ada ada pilihan dokumen presentation dan interaktif dan kita ambil dokumen nah dokumen ini kita bisa buat ya dia biasanya secara default dan untitled nah kita pilih saja word dulu untuk sementara karena juga pdf ada problem juga mungkin sebagian belum install apa latex nya nah ini kita pilih word nah dan coba kita create dulu ya create nah secara default tampilannya oke nah tampilan seperti ini dan pastikan ini coba pak def coba ini zoom ke sini nah ini adalah kita pastikan bahwa karena nanti di editor itu kan ada jangan sampai bingung anda nanti ini kan ada visual ada source ya kan ini source ada visual nah ini kita pindahkan saja ke source pilihannya karena memang ini source sesuai dengan model kita script kemarin nah ini ini kan secara ya default kita buat dokumen baru muncul seperti ini ya ya saya kayak welcome to apa namanya kuartonya ini anda post saja hapus saja sampai sini ya oke nah tinggal posisinya seperti ini nah ini coba anda apa namanya buat saja file-nya disini anda buat untactal ini anda ganti saja ini tabulasi oke nah ini nanti editor kita bisa lihat ini posisi source disini oke nah selanjutnya karena kita banyak nanti bermain disini untuk kita melakukan analisis dan juga dokumentasi ini ingin aman anda save dulu anda klik gambar diskette yang sebelah atas ini oke ya ada pilihannya nah anda tulislah namanya tabulasi oke nah tabulasi adalah mal ini nah klik save ini karena sudah saya udah buat saya replace saja nah tabulasi disitu oke nah di dalam quarto dokumen ini nanti kita lebih menggunakan apa banyak kita menggunakan namanya arcang namanya arcang itu susahnya c-h-u-n-k ya chang cung susahnya kalau seperti itu chang itu bisa memastikan nanti mana yang teks mana yang ibadatnya skripnya gitu-gitu karena kita bisa saja menulis disini gitu kan belajar apa namanya tabulasi nah sedangkan nah skripnya nanti di kita bisa pilih-pilih untuk setiap skrip perintah yang kita lakukan nah arcang itu kita menggunakan nanti ini coba di anda coba di di kursor anda ini menggunakan kalau di windows itu kita menggunakan alt sambil mencet ya alt ctrl i jadi kalau kita coba kalau di make itu option command i seperti ini nah ini langsung muncul arcangnya ini jadi memang ada space kayak seperti titik-titik tiga atau strip tiga ini dan disinilah nanti skripnya kita akan kita nanti bisa jalankan di tanda play nya disini nah arcang ini memudahkan kita nanti membedakan mana yang skrip dan mana yang visualnya seperti itu nah kalau kita kita klik disini ini bedanya coba kita klik visual nah disini kan nanti skripnya disini adalah tulisan biasanya yang dianggap nanti sebagai mungkin additional dalam hal ini sedangkan ini adalah running script untuk analisisnya nah ini sama kemarin kita coba misalnya 2 tambah 3 kita buat disini 2 tambah 3 kita jalankan nah kita klik run disini run current chunk ini kan run current chunk nah itu kan nanti hasilnya langsung tampil di bawah ini bedanya dengan art script yang kemarin tapi kalau ini kan dia bisa jadi nanti dokumen dan juga bisa menjadikan output dan lebih rapi lah intinya seperti itu oke nah sekarang kita buka saja mulai yang pertama adalah tentu ingat ini sering saya sampaikan di awal-awal jangan sampai karena kalau gak anda baca lagi slide saya yang kemarin karena kita banyak menggunakan package nantinya nah pertama yang kita lakukan adalah ini kita buat untuk membantu kita kan ingat ya kita menggunakan tanda pagar untuk kita memberikan apa namanya ini ya tidak di running dan ini menjadi membantu anda untuk membuat lebih apa istilahnya rapi di dalam nanti di dalam penulisan code atau kodenya kita coba bawahin dulu oke nah yang pertama adalah kan slide library ini yang paling intinya oke slide library ini tentu kan kita men-set package kita nah tentu nanti kita enter ke bawah nah untuk men-set itu tentu kan ada sintag library kemarin nah ini yang harus kita buat insert di dalam library itu adalah archang tadi arti membuat archangnya gimana alt control i nah ini coba anda tulis ini padahal sudah buat biar gak lambat nanti coba anda tulis sama-sama nah ini kita coba set disini nah ini kemarin malam sudah saya sampaikan pertama kita tulis library tdverse yang kedua library dplir sedangkan yang ketiga library jt summary yang keempat survival sedangkan yang ini flexible dan heaven dan label nah ini dipastikan jangan sampai salah ininya apa namanya tulisannya kebanyakan error-error itu banyak terjadi karena tulisannya hurufnya yang lupa atau yang bahasa inggris jadi bahasa indonesia seperti itu nah ini kita tinggal run kalau kita tinggal run kan lanjut tinggal klik run run karencang ini yang gambar tanda play ini nah kalau tidak ada masalah dia kan tinggal running seperti ini artinya di konsolnya itu gak ada masalah seperti ini kita bisa lihat oke nah yang selanjutnya kita bantu baru artinya banyak yang perintah yang dirunning di bawah sedangkan perintah library-nya belum di set gitu loh lt-nya kita itu kan memang dari atas dulu baru ke bawah jangan anda langsung run ke bawah sedangkan perintah-perintah itu kan membutuhkan kode yang ada di library ini atau di package ini nah yang kedua mungkin baru kita memanggil datanya memanggil atau men-set memanggil data atau kalau bahasa lainnya set data di di walking directory kita ya kan di directory itu ya tempat folder kita bekerja gitu loh oke artinya walking directory ya oke nah untuk memastikan walking directory ini benar apa tidak nah kita bisa menggunakan sebenarnya kalau udah seperti ini yang di atas seperti pak ini kan data volume data yang ini walking udah jelas tapi kalau belum yakin juga caranya adalah coba kita buat arcang disini itu kita bisa buat apa namanya sintaknya gateway wd nah gateway ini kan kita ingin mendapatkan gate itu kan mendapatkan walking directory dimana sih walking directory kita pinta gateway bracket 2 otomatis seperti ini kita klik current disini nah ini dipastikan ada tulisan dibawahnya menjelaskan volume data mad nah tentu anda juga pasti ujungnya yang penting udah mad artinya di folder ini semua disimpan datanya dan juga semua-semua perintah yang kita file-file yang kemarin kita nah ini kalau bagi teman-teman yang belum ketinggalan kemarin ini tolong belajar sama teman yang lain dipastikan ini apa namanya urutan yang harus anda buat dulu agar memang tidak ngaco nanti karena banyak perintah-perintah yang salah itu ya gimana ya salah karena file-nya nggak disimpan disana kemarin juga di kelas FVTP juga apa namanya Pak kemarin nggak bisa buka datanya ternyata kesalahannya disini ya Pak ya kita akan belajar dari kesalahan itu pastikan datanya jangan disimpan dimana dan pastikan working directory-nya kita bekerja sesuai oke nah selanjutnya nah di dalam data ini tentu kita kita buka apa namanya arcang satu lagi nah tentu kan kita set datanya data kita kemarin kan ada eksklusif yang kita ini nah caranya adalah kita bisa menamakan data yang sama eksklusif seperti ini eksklusif ini kan udah ada seperti ini nah kemarin kan perintahnya kan ini yang kemarin Epical-nya masih belum bisa di-download karena kayaknya server-nya ada masalah saya juga udah menanyakan ke owner-nya untuk ini tapi memang belum bisa tapi kita coba pakai yang ini saja dulu karena memang ada kelemahan dan kelebihannya juga nah eksklusif kemarin kan kita bicara read.data ya kan nah dan disini kita gunakan yang pakai heaven ini ini kita bisa lihat nih ada read underscore data saja kita menggunakan yang pakai heaven makanya wajib kita pakai package heaven kemarin ini kan kita coba read data nah read data disini kita coba copy nah itu adalah data kita namanya jangan sampai salah dan ini ingat ya tanda tanda apa namanya tanda kutip 2 itu ini lupa nih ada banyak teman-teman buat kayak gini makanya dia gak jalan nih seperti ini banyaknya nah seharusnya kan read underscore data titik 2 dan ditutup juga titik 2 bahwa datanya ini kan format stata dia apa .dta dan ingat eksklusifnya pakai s ini kan lupa juga dan ini juga kita kita apa namanya namakan data juga eksklusif dalam hal ini nah ini kita run oke nah ini data sudah eksklusif ini contoh read data nah ini kan salah nih seharusnya apa .dta seharusnya dta ini dta karena bukan data tapi adalah read .dta karena extensionnya adalah dta nah nanti juga coba spss nanti read spss kalau datanya spss apalagi csv nah nanti read data csv ini kalau nanti di excel juga gitu nah ini kita gunakan dta karena data kita dta ini kita running nah ini baru benar dia nah untuk memastikan ini anda bisa enter disini nah anda bisa ketik disitu adalah view eksklusif nah ini juga pertanyaan pak eksklusif yang ini yang mana yang kita panggilnya pak ini bukan eksklusif yang ini tapi adalah eksklusif yang ini karena kita data sudah kita kondisikan ke namanya eksklusif ini nah makanya view eksklusif dalam hal ini nah ini kita running nah baru kita kelihatan datanya nah data anda bisa lihat disini dan nomor responden umur ibu pendidikan pekerjaan sampai nanti adalah berat badan bayi oke ya badan bayi di bawah ini nah selanjutnya ketika data ini kita coba nah nanti ada perintah-perintah dasar di dalam manajemen data untuk ya ini yang paling banyak nanti digunakan tapi setidak-tidaknya ini harus dikenalkan dalam manajemen data untuk juga membuat variable baru dan juga nanti juga ya memilah data atau variable-nya saja atau nanti memilah hanya beberapa responden sesuai dengan kriteria seperti itu nah kita mulai yang pertama dulu adalah dengan perintah namanya select oke ya perintah select ini ini pada kasih nama bracket ya ini menjelaskan ini perintah select select nah ini gunanya untuk apa perintah select ini untuk untuk seleksi data select seleksi lebih tepatnya seleksi variable karena data itu nanti itu observasinya kalau disini adalah seleksi variable nah seleksi variable ini kita bisa gunakan perintah seperti ini kita buat itu misalnya select seperti ini tentu kan perintah dasarnya seperti ini tanda bracketnya nah ini kita coba lihat di keterangannya kan data berarti data ini kita panggil tentu adalah eksklusif dalam hal ini nah misalnya kita hanya menseleksi koma dari data eksklusif ini kita hanya menseleksi datanya umur dan didik misalnya atau didik dan kerja misalnya didik dan kerja ini ada dua data kita ingin menseleksi dua ini nah berarti ditabulasi select data eksklusif data eksklusif kan yang ini ini kita buat nama data dulu nah baru nanti variable nya berarti kan disini didik kita pilih dan kerja karena data dua ini yang kita pilih didik dan kerja di data eksklusif oke paham ya nah jadi posisinya itu ini untuk membantu kita posisi disininya nah tentu kayak gini di apa select itu ya kan nah nama data nama data oma nama whatever oke paham ya nah ini seperti ini dia formatnya gitu pentingkan nama data eksklusif didik kerja gitu nanti kalau nama variable anda tambahkan misalnya saja ini nama variable 1 koma nama variable gitu ini kita kita running nah kita kita running ini kan di table nya ini kan yang nggak di data frame nya nah kalau ingin kita mau lihat di data frame nya tentu anda bisa tambahkan disini coba anda lihat saja view nah misalnya kita kondisikan ini dia sebagai data frame yang lain gitu ini kita buat namanya seperti ini kita kasih panah seleksi misalnya nah kalau nggak nggak menjadi sebuah data frame dia jadi tribal seperti ini nah ini kita running seleksi baru di bawahnya kita tambahkan view seleksi oke jadi kita kondisikan perintah ini dengan nama data nanti nama data frame nya seleksi dan ini kita panggil nanti view nya seleksi benar nggak terpilih hanya didik dan kerja saja nah ini kita running nah ini benar tampil didik dan kerja hanya dua data ini yang kita seleksi kita kondisikan nanti seleksi nah ini lah juga jadi pertanyaan yang kemarin di kelas nah kalau kita nanti pakai R itu bisa saja data-data itu kita kotak-kotakin seperti ini oh ya ini yang seleksi nanti kan bisa saja anda ingin menalisis yang univariate yang variable nya ini aja ini anda kondisikan nah ini yang kadang-kadang yang di SPSS agak apa namanya ruwat aja klik-klik-klik ini kebanyakan kalau disini kita bisa menggunakan perintah ini bisa bisa cepat untuk menseleksikan apa ini inilah perintah untuk seleksi oke nah sekarang kita kita lanjut nah yang kedua adalah perintahnya itu adalah filter jadi kita coba perintah filter oke nah filter ini untuk apa nah ini kita pastikan untuk seleksi observasi observasi atau dalam hal ini data observasi ya oke nah ini kita bisa coba kita coba input nanti artjangnya dengan tadi apa LT control E oke nah filter juga sama ini misalnya kita ambil contoh yang udah buat biar apa namanya sama nanti nah artinya bisa saja nanti di posisi ini bisa juga perintah filter ini untuk seleksi atau bahasa lainnya apa menapis gitu menapis itu kan ditapis beberapa ya tapisan lah observasi data yang kita seleksi nah misalnya kita buat disini perintahnya ini kayak contoh ini anda bisa tulis coba anda tulis nah artinya ini sama dengan select tadi tapi disini kan filter sedangkan namanya yang ini kita buat tapisan saja biar agak berbeda nanti kita bisa lihat bedanya dengan seleksi apa ini eksklusif dan saya ingin menseleksi adalah atau menapis adalah hanya dalam variable tadi di dalam variable apa di dalam data eksklusif ini kita tapis hanya yang kita seleksi umur 25 atau lebih dari 25 tahun nah berarti kita buat disini umur lebih sama dengan 25 tahun nah kalau kurang bagaimana pak ya kalau kurang dari 2 tahun ya kita buat kurang disini ya kan kurang sama dengan 20 tahun lebih seperti ini ini karena sengaja datanya ada yang umur 5 tahun juga padahal kan ibu hamil kok 5 tahun umurnya ini kan memang data sengaja untuk kita coba mana yang salah mana yang ini nah ini kita coba lebih dari 25 tahun nah coba anda ketik disini juga view tapisan nah ini apa bedanya dengan tadi yang seleksi kita coba running ya kan nah jelas disini yang dikondisikan adalah umur nah kita dapatkan umur kita bisa lihat disini nah ada yang dibawah 25 tahun paling kecil tentu 25 tahun dia disini ya kan nah ini bisa kita kombinasikan juga nanti dengan seleksi misalnya umurnya apa umurnya 2 diatas 25 tahun tapi yang eksklusif saja nah misalnya kan eksklusif misalnya kita anggap dia satu kecil nah ini kan bisa juga kita kondisikan coba dan misalnya dan yang kerja misalnya kerja sama dengan satu misalnya coba apa yang terjadi nah ini gak bisa coba kita kondisikan dia coba pakai koma nah ini juga gak mau nah ini kita bisa kondisikan sebenarnya operating operatornya itu juga bisa dua kondisi yang kita coba coba lihat nama variable nya ada gak yang kerja kita buat sama dengan disini kalau sama dengan dua itu kita katakan sama dengan satu gitu loh artinya satu ini kan bekerja nah ini bisa juga kita kombinasikan umurnya yang di atas 25 dan dia yang sudah bekerja nah ini kalau kita lihat di tapisan kita bisa lihat nah kita dalam lihat ini kan terseleksi dalam hal ini yang umurnya di atas 25 dan dia ini yang bekerja kalau coding kita yang bekerja adalah satu nah ini karena memang berbeda dengan SPSS codingnya tentu yang berisiko biasanya angka lebih rendah atau 0 kalau 0,1 dia 0 yang berisiko tapi kalau di di stata dan yang lain itu memang kita menggunakan yang coding lebih tinggi seperti itu nah ini yang filter oke nah selanjutnya kita ada yang namanya perintah yang namanya mutasi atau mutate kalau disini bahasa inggrisnya nah tulisannya adalah mutate tulisannya kalau disini nah ini fungsinya adalah untuk melakukan apa atau bisa dikatakan dia kita membuat variable baru oke nah mutasi ini juga bisa kita coba ini kita ambil contohnya nah ini juga sama kemarin mungkin kita lihat di beberapa kalau misalnya di SPSS ini kita coba buat di apa arcangnya ya kita membuat variable baru ini juga sama perintahnya bedanya adalah istilahnya kita gunakan mutasi dengan nama data frame-nya sedangkan kodenya adalah mutate disini datanya adalah eksklusif nanti kita koma ini sama dengan tadi kita bicara filter dan juga seleksi nah bedanya kita membuat nama variable ini nama variable jadi kalau pak dev tambahkan formatnya adalah berarti perintahnya itu kan mutate ini kan nah ini kan nama data koma nama variable baru 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 nanti perintahnya nah perintahnya itu tentu bisa gunakan kita kondisikan sama dengan apa dia variable baru ini nah ini kebetulan perintahnya ini perintahnya ini adalah kalau kita bisa lihat pada yang ingin membuat namanya hbr underscore r ini adalah hbr rata-rata hbr rata-rata itu adalah kita kalkulasikan ini perintah perintah kalkulasi kalkulasi ya nah ini adalah tentu sama dengan dalam kurung hbr1 tambah hbr2 dalam kurung dibagi 2 ini kan jadi hbr rata-rata nantinya nah ini kita coba running nah kita coba view bagaimana hasilnya oke nah ini kita running nah kita sudah mendapatkan nama ab rata-rata hbr nah nanti karena value variable-nya itu apa nama variable-nya itu masih menggunakan yang hbr1 karena dia dianggap bagian di situ nah biasanya nanti bisa kita bisa ubah menggunakan nanti sintag di heaven-nya yang jelas adalah kita ini kan langsung otomatis saja dibuat di ar yang jelas nanti kalkulasi ini sudah benar bahwa ini ab1 ini ab2 nah ini adalah hbr atau hb rata-rata yang kita peroleh variable-barunya oke nah ini untuk mutasi nah saya kira yang terakhir adalah ada fungsi yang namanya summarize di situ atau nanti lingkasan ini kita coba apa biar cepat nanti kita kirim ya file ini biar nanti anda bisa coba di rumah juga oke nah yang terakhir adalah perintah summarize oke nah ini biasanya untuk memperoleh apa namanya memperoleh ringkasan ringkasan statistik dasar gitu statistik statistik dasar atau sederhana ya oke nah ini perintahnya juga sama dengan yang sebelumnya apa konsepnya tapi bedanya karena ini adalah ini bisa anda tulis nah coba ini ringkasan ini summarize ini datanya bedanya adalah ini adalah nama variable-nya ini adalah perintah apa namanya untuk mengkalkulasikan statistiknya ini misalnya contoh saya akan membuat nama ibaratnya nama variable-nya median perintahnya median untuk mendapatkan nilai median sedangkan ini min namanya nanti di dalam kolomnya min perintahnya min HB1 ini kebetulan HB1 HB1 saja ini adalah untuk standar deviasi sama dengan nanti standar deviasi juga kita cobakan sama untuk HB1 juga nah ini kita klik view ringkasan nah ini kita klik kita running nah kita peroleh seperti ini nah ini dapatnya jadi gak seperti kita dapatkan kolom tadi tapi panjang semua data tapi ini rangkuman dari variable HB1 kita dapatkan mediannya 10,4 min nya 10,942 sedangkan standar deviasinya kita dapatkan 1,12 dalam hal ini nah inilah dasar di dalam manajemen data 4 perintah ini mulai dari tadi apa select filter mutasi dan perintah samuris dalam hal ini oke ada pertanyaan sampai sini nah selanjutnya adalah nah ini ini intinya sebenarnya nah nanti ini kan perintah dasar ya nanti kita bisa menggabung perintah itu nah ini yang kekuatan nanti dari apa namanya di RStudio ini nah karena nanti apa istilahnya kita menggunakan di kuarto ini kita bisa menggunakan perintah menggabung perintah itu di dalam menggunakan namanya pipe pipe itu disebut juga dengan nanti pipa dalam kita mempermudah atau meringkas nanti sintak-sintak yang ada di atas tadi nah perintah itu kita gunakan sebentar coba ini Pak Deteri coba udah buat juga nah perintah itu ini coba di stop screen Pak Deteri screen disini nah pipe itu modelnya adalah kita menggunakan nanti shift control di arcangnya nanti itu di dalamnya arcang itu kita gunakan shift ctrl m jadi tiga shift ctrl m kalau di make itu shift command m nah itu modelnya adalah seperti ini percent tanda besar percent anda coba saja ctrl shift ctrl m nah yang terbaru dia berubah menjadi yang namanya tanda apa namanya ini dibilang garis lurus yang ada di bawah keyboard anda itu di bawah di led itu ada ini dan tanda besar disini oke nah ini kan merubah memperingkas apa namanya perintah misalnya ini dari x kita gunakan pipe ini atau pipa operator ini selang ini f dalam underscore y itu kan merubah menjadi f dalam kurung x y dalam yang terbaru versi 4 kalau tidak salah itu sudah berubah menjadi yang dulu persen seperti ini berubah menjadi seperti yang gambar yang sebelah kanan ini garis lurus dan tanda panah panah besar nah sekarang anda coba di R apa namanya di R studio nah di R studio coba anda buat perintah ini kan bisa kita bisa apa tadi untuk arcangnya apa kontrol ARPI nah kalau anda gunakan yang manual tentu kan anda buat persen tanda panah persen seperti ini nah kalau otomatis kita gunakan tadi shift control M nah ini keluar seperti ini di tempat anda keluarnya kayak gimana persen ya itu kita ubah ini kita coba samakan nah coba coba anda apa namanya anda klik di tools coba klik tools itu di global option oke nah di global option itu ada menu option yaitu code nah yang anda itu perlu checklist adalah yang nomor 1 2 3 nomor 4 ini nih use native pipe operator ini seperti ini ini yang tadinya tidak ter checklist anda checklist di sini use native pipe operator nah ini anda klik oke oke nah anda klik oke nanti di dalam apa bawahnya oke itu apply nah sekarang anda coba ini anda dapat dia udah ini cancel saja nah anda coba pasti nanti akan ada pipenya adalah tentu modelnya nanti adalah seperti ini nah untuk ini tentu nanti bisa kita permudah ya di dalam melakukan yang tadi ini misalnya ya yang tadi yang tadi misalnya kayak kita membuat select lah misalnya tadi nah bisa saja kita buat misalnya tadi dari apa namanya eksklusif itu kita buat misalnya tadi eksklusif ini adalah nama data kita ini kita kondisikan misalnya my data misalnya ini coba anda buat ini kan my data ini kita buat judulnya perintah operator oke nah ini contoh misalnya misalnya tadi my data eksklusif kita kondisikan nah ini kita bisa bisa kita tutup di akhirnya itu menggunakan tadi pipe ini kita menggunakan tadi apa ctrl shift m oke nah ketika kita gunakan ini berarti kita kondisikan nah nanti tinggal kita manggilnya kalau sudah seperti ini ya tentu nanti kita hanya memanggil my data nya gitu my data seperti ini ini kita gunakan di apa pipe nya juga itu lagi ctrl shift seperti ini nah nanti baru perintahnya itu ya kita gunakan hanya select saja misalnya tadi apa didik misalnya atau kita buat misalnya HB HB1 misalnya dengan HB2 misalnya ini kita bisa running ini coba oke ya ini seperti ini di atasnya kita kondisikan data gak pakai pipe di bawahnya pipe nah ini kita bisa running disini nah ini artinya apa tidak perlu nanti data yang di bawah apa yang select ini kita kasih nama eksklusif lagi seperti ini jadi dia sudah meringankan apa namanya perintah kita menggunakan pipe ini jadi kita langsung menggunakan select untuk perintah ini oke nah ini kita nanti bisa kita running ini sebagai contoh saja untuk menyederhanakan perintah nantinya nah ini anda coba yang kedua yang di bawah untuk kita membuat merapikan nama variable nya juga nah ini contoh menggabung ini karena tadi misalnya kita kondisikan tadi perintah misalnya media data eksklusif seperti ini ini kan nanti media datanya kita jadikan media data dalam hal ini nah itu kondisinya adalah kita buat ini kita bisa membuat perintah misalnya tadi HP rata-rata kita buat disini jadi kita bisa menggabung perintah beberapa perintah nanti kalau kita menggunakan operator IPA ini nah ini coba anda tulis disini ini my data eksklusif nah ini dikondisikan data my data nah perintah nanti bukan eksklusif lagi kita bekerja tapi disini adalah my data nah di my data inilah yang nanti perintah-perintah ini semua ada di my data ini nah ini contoh kita membuat variable baru nah kan langsung aja tuh hb underscore r kan tadi kan pada buat kalau yang di atas disini kan pada buat ada eksklusif disini nah kalau disini karena kita kondisikan nanti di data kita hanya membuat hbr saja dan langsung perintahnya dan kita tutup dengan pipe tadi ctrl shift m disini nah terus pada membuat variable baru lagi namanya bblr nah di mutasi ini ada perintah misalnya variable baru itu kita bisa mengkondisikan kriterianya ada perintah namanya case underscore when disini ini kan misalnya anda ketik saja nanti mutasi dalam kurung kan otomatis tuh wblr buat di dalamnya jadi coba coba apa namanya coba ya misalnya mutate nah ini mutate misalnya nah ini kan kita tanda kurung yang seperti ini nah ini jangan jangan anda hapus pula tanda kurung yang terakhir ini nah indiannya anda tulis saja wblr kan misalnya sama dengan nah case nah ini kan langsung otomatis keluar ini yang yang teman-teman banyak yang salah kemarin dia karena di contohnya ini dia tulisnya kadang-kadang when n-nya lupa gitu loh underscored-nya lupa ini kan tinggal kita klik saja disini nah terus baru kita buat nah jadi kan yang tanda kurungnya ini gak hilang loh maksudnya itu gak hilang disini karena dimana kursornya itu kita buat bb misalnya kan nah ini nama nama variable apa nama variable sebelumnya karena kita menggunakan bblr itu mengkondisikan variable berat badan bayi yang mana besar sama dengan 2500 ya kan nah ini yang kita kasih nama variable-nya makanya digunakan ada perintah yang sebelah kiri atas itu sebelum skip itu kayak gambar gelombang itu nih seperti ini nah ini kita kasih tanda kutip itu adalah normal oke nah di posisi kursor disini karena ini baru satu perintah nah kan ini karena ada dua variable yang kita buat kondisinya ada nanti yang besar dari 2500 ada yang kurang dari 2500 ini kita kasih koma ujungnya koma baru enter ke bawah nah posisinya lurus ini kan ada pertanyaan pada kenapa kok gak terus aja sampai panjang supaya kita lebih rapi model apa susunan karena di R itu di R studio susunannya biar rapi jelas nanti kesalahan kan ketahuan mana komanya yang hilang mana yang ini kan ketahuan berarti BB underscore bayi ya kan nah ini dianggap kurang 2500 nah kita kasih ke bawah karena ini merupakan nanti kondisinya kriteria ini namanya apa ini disebut dengan BBL harus digunakan tanda kutip gue itu disini disebut dengan BB R dalam nah baru nanti ini di di ujungnya adalah kita buat kontrol I apa kontrol shift M tadi nah ini kan satu perintah yang gunakan pipa jadi pipa itu untuk menyambungkan ini perintah pertama ini perintah kedua itu loh paham ya nah pipa-pipa inilah menyambungkan perintah-perintah yang berikutnya ini pada fapus aja ini ada tulis nanti nah ini jadi ingat berarti kan ini ada ada satu perintah disini nah ini ada dua perintah nah ini yang ini apa yang ini adalah kita gunakan variable have one ini karena kita ingin men-set label-nya ini nah ini yang yang perlu kita ada perintah karena kalau di epical kalau kita gunakan epical yang kemarin nggak bisa di download itu dia set variable label ini dia biasanya otomatis kalau datanya sudah ada kalau di kita gunakan ini ya kita perlu label set lagi makanya kita gunakan apa namanya package haven dan package label dalam hal ini nah ini kita gunakan karena titik dua ini kan ibaratnya gini titik dua itu kan perintah expector ada di package haven itu artinya ini set variable label ada di package label nah ini bisa dihapus nggak Pak ya kita coba aja ini coba kita hapus karena kita sudah running tadi bisa nggak nah seperti ini ini kita coba hapus ya nah ini kan sebenarnya ini untuk memastikan karena perintah ini kan adanya bukan nanti supaya tidak apa namanya mutate pun juga sebenarnya DPLR juga di sana sebenarnya kita set umur nah ini juga sama ini sebenarnya kan seperti ini ya apa anda semuanya nah ini kan seperti ini posisinya biar anda tahu nah umur kerja ini kita kasih label nah ini kan kerjaan awal saja nanti kalau udah ini di running di awal untuk selanjutnya nggak perlu lagi kita otak atik nah variable set variable labelnya ini nah ini karena memang untuk perintah data awal dan kita gunakan nanti untuk analisis selanjutnya kita nggak perlu set lagi jadi hasil analisis kita juga rapi dia semua seperti ini oke nah ingat nah karena karena disini ini nah pasti di ujungnya ini pipa pipa ini pasti juga nanti ada pipenya juga di akhir disini dan ini nge-ngat koma koma karena ini kan ini variable 1 variable 2 variable 3 sampai variable yang yang baru yang kita buat yang baru kan yang ini kan HBRata-rata dan BBLR yang artinya nggak ada di data eksklusif yang ada yang kita buat kita tambahkan variable baru yang kita kondisikan nanti di MyData ini nah ini kita coba running nah running bisa kan nah running coba anda lihat kita dapat hasilnya ya kan nah yang tadi HBR kan HB1 kan tadinya yang secara otomatis karena kita belum set nah sekarang karena kita sudah set ini udah bagus karena ada HB rata-rata dan ini adalah BBLR nah inilah kelebihan dari RStudio dan R itu kalau di EPSS kan ini diotak-atik ini kalau istilahnya kalau data analisi ini haram data ini diotak-atik otak-atiknya itu adalah manipulasi itu tentu di scriptnya ini kita coba mengkalkulasikan nanti ke depan oke nanti anda coba ini kalau yang belum nanti anda bisa coba nanti kita kirim file ini nah selanjutnya nah bagaimana kita mentabulasikan nanti kita coba buat untuk analisis kita masuk ke analisis ini varian oke nah yang error-error pak error-error pak coba anda lihat mungkin komanya yang salah atau nama variable yang tidak diketahui kemarin kan ada misalnya nih set variable ternyata dibuatnya variable-nya seperti vari variable bahasa Indonesia tidak mau dia dia harus seperti ini nah ini karena kalau bisa anda panggil langsung di R-nya kan bisa dia running seperti itu oke nah sekarang untuk analisis ini variat untuk data numerik oke nah sebenarnya asik kalau anda apa namanya pelan-pelan memahami ini saya kira tidak ada yang yang sulit anda tinggal tinggal lihat nanti di apa namanya di konsolnya kesalahannya apa dan anda bisa searching nanti masalahnya di mana mungkin ada kata-katanya yang salah atau memang tulisannya yang salah dalam hal ini oke ini pak dia coba ambil yang penting itu tadi logikanya bisa anda pahami dan bisa diketahui dalam hal ini nah saya coba untuk data ini variat yang paling dasar yang kita bisa ini untuk kita bisa ketahui nah oke nah sebenarnya karena tadi kita sudah set my data exclusive disini nanti kita panggil di di apa namanya di di analisisnya cukup my data saja lagi gak perlu kita kondisikan tadi eksklusif lagi karena kita damaiin di my data karena yang kita set itu adalah my data nah kalau anda ragu kan bisa anda anda apa namanya anda anda pastikan di arcangnya ini bisa aja anda lihat view my data nah karena dari global environment ini my data itu adalah ini nah sedangkan eksklusif hanya tadi sampai berat badan bayi ya kan nah ini yang dua variable yang kita set dan jadi my data dalam lain nah seperti itulah nanti kita itu namanya istilahnya management dan manipulasi data itu bisa saja variable baru kita buat banyak dan kita mengkat mengobserve dan lain-lain nah ini untuk paling sederhana kita gunakan apa namanya model dalam hal ini ini my data kita silap umur kita buat table summary dan kita lihat nah ini statistik yang kita gunakan ini yang jelas ya ini my data yang kita seleksi hanya umur ini kita buat table summary nya dan kita gunakan sintaknya adalah type all continuous ini apa namanya untuk data numerik nah statistik yang kita gunakan ini bisa dikombinasi nah ini ada min median minimum dan maksimum nah ketika kita running nah kita dapatkan ya hasilnya seperti ini oke nah ini ini untuk sederhana saja kalau nanti Anda menganalisis secara ya kan jarang juga menganalisis secara apa satu variable nanti pasti banyak variable yang nah ini sebagai contoh saja nanti kita bisa kombinasikan berdasarkan apa namanya apakah nanti outcome nya oke nah Anda ingin coba untuk data apa namanya untuk data kategori ini coba untuk data kategori nah yang penting nanti Anda pahami adalah struktur struktur dari tadi apa namanya analisisnya nah ini kita coba untuk ambil yang untuk data kategori nah idealnya nanti seperti ini nah ini dapat dibantu nanti untuk menjelaskan nah kalau bisa nanti di ini Anda sendiri dimana namanya di Aranda itu sendiri nanti itu bisa Anda tambahkan ya tanda crash yang tadi yang Pak Dov sampaikan seperti ini jadi Anda bisa dibantu oleh ini ini kan tidak akan running kalau kita gunakan tanda crash di awalnya ini oh ya ini untuk seleksi ini untuk memilih ini untuk mendisplay hasil karena kan repot juga kita menghafal oh ya ini untuk menambahkan apa boldnya atau menghitamkan tulisan variable nah ini intinya ini coba nah kita data kita gunakan my data tentu kita pipe disini habis itu kita seleksi umur sampai PPLR sampai ya pakai titik 2 ini sampai tapi kalau Anda ingin hanya seleksi 3 saja tentu Anda bisa sini umur misalnya kerja atau nanti tambah didik misalnya 3 saja bisa tapi kalau Anda ingin semua data tentu nomor responden kita tidak butuh ya kita bisa buat disini adalah karena BBLR yang paling terakhir dalam hal ini nah ini seperti ini nah ini table summary ini mudah TBL anda suka summary ini gak perlu Anda tulis tapi diketik T saja itu udah muncul seperti ini T TBL nanti kan bisa bisa apa pilihannya itu banyak nanti ada table summary nah ini kita bisa shift summary ada ini minggu depan kita akan jelaskan ke Anda oke nah intinya ini seperti ini nah ini by sama dengan exclusive ini karena ini outcome kita kan exclusive tidak exclusive nah ini kita gunakan by exclusive nanti kita bisa ubah apakah berdasarkan pendidikan berdasarkan jenis kelamin atau yang lain kalau memang ada jenis kelamin jadi variable ini kita book nah ini karena dia bahasa Indonesia kita ganti labelnya untuk bahasa Indonesia kalau enggak dia otomatis dia pakai bahasa Inggris nah ini untuk set table atau fitnya supaya biar nanti agak rapi dalam di ujungnya di apa namanya nanti di outputnya nah sedangkan x-flag table ini makanya kemarin ini wajib yang Pak Dev suruh download karena teman-teman belum ada di situ ini yang flag table inilah library untuk kita mencreate nanti pdf-nya oke nah ini kita coba running nah jelas Anda paham ya ini pipe-nya di sini kenapa pipe-nya enggak ada di bawah ya karena ini yang terakhir ini kita mengeksekusinya di pdf-nya terakhir sama dengan tadi di di view data kan juga enggak ada dalam hal ini jadi kita bisa otomatis di situ ini juga pipe di sini dan juga ini pipe-pipe-pipe dan kita bisa running dalam hal ini nah kita running nah ini hasilnya nah ini yang kemarin teman-teman bisa lihat kalau ketika kita lihat ini kan bagus sekali ya hasilnya tajam dan juga apa namanya rapi dalam hal ini dan juga garisnya nanti kita bisa kombinasikan coba lihat ini kan data numerik ini kadar HB HB2 berat badan bayi rata-rata nah kebetulan dia menggunakan di sini median sama kuartil 1 kuartil 3 berarti kan ini percentil 25% di percentil 75% dalam hal ini nanti kita bisa rubah oh yang dalamnya ingin standar deviasi ya itu kita bisa tak atik nanti ke depan nah yang jelas ini untuk tabulasi untuk univariat untuk kita berdasarkan nanti outcome-nya nah kita bisa coba Pak coba yang yang tiga ini kita bisa saja eksklusif ini kita ganti yang tiga misalnya didik misalnya didikan ini kita bisa running nah ini ini yang menurut Pak dia Pak kayaknya ribet sekali Pak ya kalau udah udah kita punya standar analisis seperti ini dia bisa cepat lagi analisisnya kita gak ingin mengubah variabelnya udah jadi dia seperti ini nah coba Anda bayangkan ya makanya pada sering coba Anda lihat kalau kalau kita bekerja di jurnal ya atau di publikasi itu istilahnya ini cantik sekali tampilannya itu memang gak apa namanya beda apalagi kualitas nanti juga grafiknya juga tajam dalam hal ini ini kan bayangkan nah yang paling ribet itu adalah nanti ya manajemen datanya kalau datanya udah ready itu bakal asik kita mau lakukan analisis data dah yang saya kira yang terakhir nah bagaimana nanti output ini Pak Dev ini yang yang kemarin ada masalah tapi nanti kita coba di kelas makanya saya gak sabar menunggu teman-teman yang magang ini dan juga field study kalau bisa nanti kita di kelas lah nanti dua pertemuan lagi itu nanti kita bisa coba nah kalau mau nanti yang di kelas yang terbuka tentu kan yang FVTP ya yang kemarin juga ada gabung yang reguler juga nah untuk merendernya untuk jadi output karena kita bentuknya tadi coba anda lihat nah ini gunanya Pak kenapa docx nanti ini kita render format ini kan docx tinggal klik disini aja nih ada gambar tanda panah disini kan render atau current document nah ini kita render kita render ya oke nah ini kita render nah dia langsung jadi bentuknya word document dalam hal ini oke kalau udah selesai nah dia otomatis seperti ini kelihatan gak hasil rendernya kelihatan gak enggak ya ini coba saya selesai beda 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 ini hasilnya seperti ini ketika kita render kelihatan ya ini yang ini yang untuk word nah jadi rapi nah ini bisa jadi nanti output analisis anda kalau di SPSS kan nanti kan ini bisa kita cek satu-satu karena juga mahasiswa yang S2 nah ini kan enak nih ini tinggal kita copy di word anda di Excel apa di dokumen apa istilahnya di tesis anda nah ini kan tidak rapi kita menganalisis disini lagi nanti sudah multivariate kita belajarnya oke nah sedangkan yang apa namanya minimal yang word ini karena nanti banyak yang gunakan word ya dibandingkan pdf karena di word kan bisa di otaktif bisa di customize juga nah sedangkan kalau untuk yang yang untuk pdf coba kita coba share nah yang pdf itu anda tinggal tinggal diganti aja nanti di pdf nya oke nah yang di pdf yang yang docx ini kita ganti pdf kan cepat tuh nah ini pdf kita render nah kita render nah itu akan jadi bentuknya pdf nah ini biasanya di presentation apa di viewer kalau di presentation dia keluar nah seperti ini nah langsung keluar seperti ini pdf oke nah ini juga rapi dan nah ini nah ini kadang-kadang nah ada yang memang kalau pdf nya gak sesuai format untuk adjustednya itu ya perlu ini coba ini kan terpotong ukuran pdf nya ini kadang-kadang jadi memok juga bagi apa namanya model makanya kadang ada juga menggunakan expectable ada juga yang digunakan nantinya tapi saya sarankan nanti yang penting yang penting jalan yang word nya dulu nah word itu biasanya otomatis saya gak tahu yang bukan microsoft word apanya library office segala macam itu apakah bisa keluar juga apa tidak ya itu perlu nanti kita cek juga nanti solusinya kalau memang tidak keluar dalam hal ini oke saya kira itu nanti saya kirim file yang kita coba hari ini dan nanti kita coba di rumah dan dipastikan apa namanya yang penting intinya adalah ini coba intinya tadi adalah jangan sampai lupa ini tadi set library nya jangan sampai salah jangan pastikan juga working directory ini ini banyak yang kesalah-kesalahan nah datanya sudah dikopikan di working directory kita terus jangan lupa di run di masing-masing ini kadang-kadang ini belum di run di awal ya bagaimana bisa dia memanggil perintahnya karena belum di run makanya di arcang ini membentuk kita tahapan per tahap tahap dari atas sampai ke bawah nanti kita bisa course check satu-satu nanti dimana miss nya dalam hal ini oke saya kira itu kecukupan untuk hari ini nanti kalau Anda mau ini kan bisa kita diskusikan nanti di kelas di PTP kalau nanti ingin saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sama Willy yang kalau yang lihat di tampilan Bapak kan titik-titik dalam kurung R di bawahnya titik-titik tiga lagi ya Pak kalau yang tampilan di Willy dalam kurung R aja apakah sama itu Pak dalam kurung R bisa ada ini kalau yang saya jawab kalau yang ingin di update itu di skip aja dulu gak perlu di update sementara karena memang update dia karena perintahnya tadi kalau untuk Archang itu adalah perintahnya adalah tadi apa ALT kontrol ALT I ya nah pasti ya udah itu perintah yang dikerjakan Pak tapi yang tampil tidak sama seperti Bapak titik-titik dalam kurung R di bawahnya ada titik-tiga lagi ya Pak kalau ini cuma tampil dalam kurung L coba pastikan dulu bahwa untuk itu bekerjanya apakah di editornya atau memang di visualnya ini coba saya share screen dulu oke sebentar nah itu biasanya Bu diwili apa namanya menggunakan di visualnya bukan di apa namanya di source-nya ini coba ya saya share ya iya Pak iya Pak itu yang di bawah sampaikan jadi tinggal dirubah aja gak ada masalah nih biasanya kan R kayak gini kan iya Pak ini ganti di source-nya Bu nih sini ini pasti bisa pasti di bawah ya kan seperti ini nah itu coba kita kontrol i apa kontrol i kontrol i nah itu itu yang bedakan kalau ingin lihat visualnya lihat visualnya disini ini yang kita kerjakan yang nanti yang kayak dokumennya akan jadi seperti pdf ini kan sebenarnya kan jelmaan dari visual ini ke pdf-nya nah sekarang Pak Dem kan nanti kan di word itu kan pasti bagus lah artinya tertata semua pokoknya yang Pak Dem wajarkan ini agar memang dibuat urutannya kayak gini gitu nanti pas Anda bekerja di analisis ada mentok misalnya ini kita bisa lihat satu-satu gitu loh nah dimana salahnya dimana ininya jadi kita nggak mengulang kembali oh ya set variable-nya kita sudah set dari awal ini nggak perlu kita ketik lagi nanti kita tinggal panggil kita running saja gitu apalagi nanti my data ini kita gunakan sampai ke multivariate juga seperti ini tinggal lanjut aja sampai multivariate nah coba Anda bayangkan kalau ini tidak kita set dari awal sintaknya kita coba nanti membuat output-nya kan tinggal running running keseluruhan nggak jadi kayak apa output analisis dia semua dan itu semua berdasar semua apa kita lakukan peteria di situ oke ada yang lain bisa ya recording semangat recording semangat recordnya nanti ada di bawah recordnya kita kita bisa kirim hari ini juga biar cepat Anda bisa mengikuti nanti oke saya kira itu dulu saya stop terima kasih terima kasih kesalahan kesalahan akan menjadi kita pasti lebih jago nantinya dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi dan belajar dan kita harus mengenal dan mengingat kesalahan itu jangan terjadi berikutnya kembali oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh